PDA Perjuangan resmi membentuk Tim Pemenangan Nasional atau TPN untuk Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Pembentukan TPN merupakan hasil kesepakatan dari 4 parpol pengusung Ganjar, yakni PDA Perjuangan, P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura setelah melakukan rapat tertutup pada Senin 4 September. Setelah rapat selama hampir 4 jam, TPN menyatakan menunjuk Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, sebagai Ketua TPN. Selain Ketua TPN, rapat juga menghasilkan keputusan tentang Wakil Ketua TPN. Salah satunya adalah mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Adika dan Arsyad juga sempat bertemu dan menjadi pembicara pelatihan jurukampanye Ganjar pada Juli lalu. Keduanya pun menyatakan siap jika dipilih menjadi Ketua Tim Ses Ganjar. TPN nantinya akan melakukan rapat rutin mingguan guna menindaklanjutnya rencana dan strategi yang digunakan untuk memenangkan Ganjar Pranawo sebagai Presiden 2024. Berdasarkan kesepakatan, rapat TPN akan dilakukan setiap Rabu pukul 2 siang mulai 13 September 2023. Ada pun tim pemenangan akan bermarkas di gedung High End Jakarta Pusat, di mana gedung tersebut dulunya adalah markas pemenangan Jokowi-Makruf di pemilu 2019.